Saya berbicara solawat darabir. Itu sudah ada kalau mau difahami. Karena ada orang protes sama saya. Kata dia, anda ini mendidik kerendah kepada masyarakat. Saya jawab, mendidik kerendahnya mana? Ini orang disuruh baca belakang, suruhnya nyari duit. Ini rendah. Saya bilang, dari mana? Coba dibaca judulnya. Itu judulnya adalah Idul Khairat Terapi Penarik Rejep. Bukan duit kuat, itu yang salah di anda. Anda dilarikan rejep itu duit tuan. Salah tidak, anda memahami tentang rejep. Begini. Bisa saja ada yang salah, zaman, kaya saya, itu urusannya. Dia tidak ngaji, aku ini rejeki. Kan boleh. Kan judulnya terapi penarik duit atau penarik rejeki. Telah rejeki. Rejeki itu tingkatannya mana? Yang terendahnya duit, pangkat, jabatan, itu namanya tidak doang. Naik lagi rejeki, namanya kesejahtera. Punya duit, belum ada kesejahtera. Kalau sejahtera, insya Allah, walaupun dalam keminiman rejeki, telah kesejahtera. Ketiganya, keturunan yang baik. Orang paja terakhir, tidak ada yang telah punya keturunan. Dan bukan ceketera punya keturunan. Kalau tidak baik, menghabisin hata. Belum nanti hata itu sudah habisin. Karena akubah, kalau macam. Macam-macam. Kalau tidak baik, keturunan kita baik-baik. Nah, ada yang malam paja terakhir, keturunan yang ada baik. Nah, semuanya baik-baik. Anak keturunan. Itu betul. Dan yang ketingginya, mendapat berita Allah dan surga. Dan itu, ditarik pakai dalai. Dia bisa dapetin Allah, dapetin surga, dapetin keturunan yang baik, dapetin sejahtera. Tidak terakhir, tidak ada yang terakhir, muanya. Kalau begitu salah saya nafsir, ya itu salah. Bukan salah dikatakan. Kan sudah saya kasih juga. Tinggal kita mengambil. Yang mana? Begitu. Banyak kuncinya itu. Dan akhirnya, tidak kena riap. Biar kita ingin diuji, masih diterima. Hebatnya. Kita ngerti. Kita biar ibu di sini, minta ini. Masa lagi, di depan pimpu. Biar di depan. Ada yang ingin bunuh-bunuh duit, kasih lampau ke depannya. Apa-apa ini? Iya, kabel dia. Itu. Bye-bye. Jadi itu ibadah sholat, baca Qur'an, apa saja yang namanya ibadah. Itu ibadah kita itu. Itu namanya berlihat. Ini kita ngaji. Ngaji ini sama dengan berlihat. Iya, benar. Ini dibaris kode Allah dengan barasan beri peta. Tapi kita gak mau. Pengen dapet diri Allah, dapet surga, dapet surga, dapet surga, dapet surga, yang penting buat dipuji orang. Malam-malam nenteng buku, malam tebelan. Gentar, cuma tebel ya. Begitu. Tebel. Ape mirip-mirip. Ape akhirnya dapet-dapam mulut, gara-gara nenteng kita juga. Biar dipuji. Niatnya biar dipuji. Apa orang? Orang. Begitu. Niat. Itu. Niat. Itu namanya niat biar dipuji orang. Itu seratus ribu. Kalau pengen dapet diri Allah, semiliara. Allah baik. Miliara dengan ngaji. Miliara. Asal kita dapet diri Allah. Eh, kita karena yang penting dipuji orang. Gua ngaji. Yang penting dinilai orang. Gua ngaji. Nyarinya nilai. Nyari. Nyarinya ni. Nilai orang. Pengen diponten orang. Nilai orang. Di api kita. Niapannya pergi. Kalau kita niat ibadah pengen dinilai orang. Itu kita menjual permata. Dengan bayaran seratus ribu. Bukankah itu merupakan kerugian yang nyata. Bukankah itu bukti bahwa kita rendah punya kemauan. Kita rendah punya pengetahuan. Kita rendah punya pengetahuan. Kita lemah punya pemikiran. Kita kurang punya hati. Mengapa dari itu. Yang kuasa dikasih listrasi. Baca Tuhan. Baca. Jangan pengen dinilai orang. Ngaji. Ngaji. Ngaji saja. Jangan pengen dinilai orang. Terus. Orang mau nilai apa. Yang penting kita ngaji. Karena kita gak memikirkan kanan. Mikirkan kiri. Mikirkan garis. Finis. Itu yang harus bikin. Kita setelah setelah setelah. Lah paling juga dikatakan Ternawa. Buat. Jangan pengen dikatakan Ternawa. Itu seratus ribu. Mendingan kita pengen dipuji Allah. Itu semiru. Semiru. Begitu. Biar gak. Puasa. Puasa aja. Biar begitu. Biar benar begitu. Biar benar. Jangan kita biar dipuji orang. Dengan berbicara kurus. Ini berbicara. Pasti juga kuasa ini kurus. Bukan. Banyak kacingnya. Ruknya. Jadi bukan itu. Jadi kita bukan pengen dipuji. Harus karena Allah. Bukan karena dia. Gak usah pakai diniatir diet. Tak berat. Kalau kuasa. Mudah. Begitu. Jadi niatan yang tinggi-tinggi. Hampir yang sembilial. Jangan ambil yang seratus ribu. Begitu. Maka kata Imam Al-Zahri. Maka pujian-pujian yang didapat oleh seorang hamba. Dengan ibadah yang dia lakukan. Sotakohkan. Dia biar dikata dermawan. Orang puji bahwa kita dermawan. Begitu. Ibadah kita. Biar pagi-pagi dikasat kita. Ahli ta'at. Ahli ta'at. Kita punya muka. Kita punya muka. Atau salah. Kerinduan dipuji orang-orang puji kita. Begitu warang-warang dunia yang kita dapat. Bila itu dibandingkan dengan ridha'at Allah. Bila itu dibandingkan dengan penerimaan Allah. Bila itu dibandingkan dengan sayuman Allah. Bila itu dibandingkan dengan ganjaran dari Allah. Maka pujian orang itu seharga sepera. Atau seratus ribu. Dibanding semil. Bahkan beli-beli. Ya tetap masih tunggu. Karena ibadah. Bukan kayak permata. Lebih dari itu. Mau berapa aja nilai yang orang. Tiada arti. Bila dipandung penilaian Allah. Atau enggak cukup dinilai oleh Allah dengan kita. Saudara-saudara. Enggak ingin dipuji. Enggak urusan. Mau orang puji. Mau kata itu urusan. Kita enggak lalu. Yang penting kita. Lillahi ta'at. Lillah. Niat ini yang harus dibenerin. Menuju ke ikhlas. Inna melakna lubin niat. Sahnya ibadah dengan niat. Diterimanya ibadah dengan niat. Sempurnanya ibadah dengan niat. Ganjaran ibadah dengan niat. Niat. Maka lempung. Karena ini bakal membalik. Pernahkah dinilai 100 ribu. Murat. Sementara ada yang beli 1 miliar. Kita pilih 100 ribu. Ibadah kita pilihnya sanjuman orang. Ibadahin sanjuman orang. Rubin. Enggak ada apa-apa. Ambil dunia dari sisinya. Enggak ada nilai. Enggak ada nilai. Bila dibandik dari topo dan surga. Enggak ada nilai. Jangan kita ibadah diirinir ya. Rubin. Kita ibadah-ibadah saja. Ikhlaskan dalam berbagi. Amal tanda dikit cukup. Asal ikhlas. Tak perlu banyak. Ikhlas. Ibadah ini penting. Jangan-jangan kita masih diberi panjang umur. Belum ketemu titik ikhlas gitu. Apa kita minta sebelum kita mati. Begitu. Sebab ini mahal. Dunia. Enggak ada nilai yang dimatau. Kalau sampai ada orang permata. Yang menutlas. Beli yang menutlas. Dijual. Dengan sevela. Pada ada yang semiliar. Maka itu adalah kerugian yang nyata. Demikian pula. Bila sampai kita ibadah. Dijual dengan kerinduan pujian orang. Dijual dengan kerinduan dinilai orang. Dijual dengan kerinduan dikata derma. Dijual dengan pulang. Dijual dengan pujian orang. Dijual dengan orang. Nilainya. Maka itu merupakan kerugian nyata. Bila kita keluputan kemuliaan Allah yang maha. Hidupnya Allah yang tinggi nilainya. Penerimaan Allah yang tinggi nilainya. Sanjungan Allah yang tinggi. Bagasan Allah di akhirat yang tinggi. Bila kemudian itu semuanya luput. Hanya yang kita dapat pujian dari manusia yang sebentar. Berapa banyak orang-orang yang disanjung-sanjung. Pada akhirnya bot. Jadi orang yang dihina-hina. Repot. Kayak lagi. Rugi. Bila memang kita punya niatan di hati. Bukan ridho Allah. Karena ketinggian ridho Allah. Berat. Mencari ridho Allah. Biar Allah senang. Berat. Ya wis. Niatannya. Biar dapat surga aja. Surga. Itulah Allah. Ma'inna nas'aduka ridhoka. Kalau ridho berat. Surga. Suma'inkan. Kata Imam Al-Fatih. Kalau memang. Kita mesti ada punya niatan. Dalam hati ini gak bisa. Untuk. Karena Allah itu susah. Ada niatan. Di hati. Dalam berbagai aktivitas kita. Selalu di dunia ini. Kerjakan kita. Atau apa-apa saja. Faksin antara akhirat. Takbakkan dunia. Tolong. Pesan saya. Katima Ghazali. Anda niatnya akhirat saja. Nanti dunia akan mengikut amal. Begitu. Kalau anda punya niatan dalam ibadah anda. Maka niatkan. Anda akhirat saja. Kalau baca darah ilmiatnya. Minta duit. Terusin. Jangan duit Tuhan. Duit yang nganterin. Ke akhirat. Duit untuk bekal. Ibadah. Harus terus. Kalau itu niatannya. Masuk akhirat. Sholat Tuhan minta rezeki. Buat bekal. Ibadah. Terus. Kalau bekal ibadah. Mau kalau nyonokkan. Biar puluh ribu. Serah puluh ribu. Kalau dikali-kali. Bisa kejumlah. Kek. Betul. Kalau dikali-kali. Itu. Maka. Niatnya akhir. Akhirat itu namanya padi. Dunia itu namanya rumput. Jadi niatnya nanam padi. Nanti. Rumput. Tunggu. Jangan niatnya. Rumput. Kaka papanan. Tunggu. Padi. Padi itu surga. Padi itu surga. Rumput itu pujian orang. Rumput itu pujian orang. Kalau niatnya pujian orang. Surga, orang, dapat. Tapi kalau niatnya surga pujian orang. Dapat surga. Dapat. Dindadani. Enggak papan. Niatnya karena Allah. Nanti juga orang puji. Kita nulis. Ini saudara. Pakai nama kita. Niatan kita. Karena Allah. Nanti juga orang puji. Waduh. Bapak anak itu. Germawan. Saya dengar pengumuman di masjid Jumat. Begitu. Orang puji. Dapat. Niatnya karena Allah. Dapat pujian orang. Enggak bisa. Dihindari. Berbuat baik. Tetap penilaiannya. Nilayannya Pak. Begitu. Peneron. Jadi sehingga kalau niatnya. Ketika ada keberadaan. Bagi juga dikata Ria. Doanya. Biar saya kelas. Begitu. Karena bukan itu niatan kita. Jadi enak. Jadi enggak sakit hati. Itu tuh liatnya apa. Terus lagi. Jangan duduk. Enggak rugi. Karena tanggung jawab dia. Di akhirat ada penonton. Dan pemukiannya. Enggak rugi. Maksud. Maka. Begitu. Kalau kita nuduriya. Amoram. Maka. Gajar ibadah kita. Buat dia. Rugi gak gitu. Lalu. Dia ibadah. Kata. Enggak sih sama kita. Dosa dia buat kita. Terugi. Kita enggak usah. Berikan. Kalau memang kita punya niatan. Enggak bisa. Enggak. Ridho Allah. Khususah. Bagi saya. Yisuh saya. Ridho Allah. Yisuh usah. Baik. Kalau begitu. Niatan. Apa saja. Untuk akhirat. Panjang umur. Jangan dikatakan umur. Terusnya. Untuk ibadah. Jangan. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Tersisa. 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 Buat nambah dos Jangan dipanjang Karena yang saya minta bukan panjang umurnya Ibadah Biar saya umurnya pendek Kalau ibadahnya banyak Enggak apa Begitu Kayak Jadi bukan dipanjang umurnya Bukan di duitnya Kayak jalan Kayak